Exko PSSI bantah dekati Park Hang Seo untuk gantikan Shin Taeyong. PSSI membantah tengah mendekati mantan pelatih Vietnam, Park Hang Seo, untuk menggantikan posisi dari Shin Taeyong di Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exko, PSSI, Arya Sinulinga. Kini Park Hang Seo sedang berstatus tanpa klub. Sebelumnya, Park Hang Seo menolak untuk memperpanjang kontrak dari Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. Pelatih berusia 64 tahun tersebut menukangi Tim Nasional Vietnam sejak Oktober tahun 2017 hingga Januari tahun 2023. Meliputi level umur U22, U23, dan senior. Selama bekerja dengan VFF, Park Hang Seo mampu mempersembahkan sejumlah gelar. Prestasi yang dimaksud? Piala AFF 2018, Piala AFF U23, 2022, Juara SEA Games 2021. Tidak benar, PSSI mendekati Park Hang Seo, kata Arya Sinulinga, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Awalnya, isu PSSI yang tertarik menggunakan jasa Park Hang Seo disampaikan oleh media Vietnam, SOHA. Park Hang Seo sudah menerima tawaran yang sulit ditolak, demikian pernyataan SOHA. Berdasarkan laporan wartawan Lee Geun Su, PSSI sedang berencana merekrut Park Hang Seo untuk mengganti Sin Taeyong, sambung SOHA. Sejatinya, kontrak Sin Taeyong dengan PSSI masih berlangsung hingga Juni tahun 2024. Terdekat, Sin Taeyong akan memimpin Tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Qatar yang mulai bergulir pada pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Di Piala Asia 2023, skuad Garuda menghuni Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada laga perdananya, Tim Nas Indonesia berjumpa Irak, Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024. Setelah itu skuad Garuda melawan Vietnam, Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Jepang menjadi lawan terakhir Tim Nas Indonesia di Grup D, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Dalam menatap Piala Asia 2023 ini, Tim Nas Indonesia akan menggelar TC di Turki. Rencananya, Tim Nas Indonesia bertolak ke Turki pada Rabu, tanggal 20 Desember tahun 2023. Selama di Turki, Tim Nas Indonesia mempunyai dua agenda uji coba melawan Libya. Pertemuan pertama kontra Libya berlangsung, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Tiga hari berselangnya, duel jilid dua Tim Nas Indonesia VS Libya digelar. Setelah dari Turki, Tim Nas Indonesia masih menyisakan satu laga uji coba lagi menghadapi Iran. Rencananya, Tim Nas Indonesia VS Iran dihelat di Qatar, Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.